Bisa, ya kan, tim sukses Mas Anies harus lebih smart, jangan membuat opini bahwa Mas Anies selalu dijegal. Menangkapi pernyataan dari beberapa pengamat politik yang mengatakan bahwa kerjasama Partai Koalisi Indonesia Maju yang kemarin sama-sama mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan partai di luar KIM, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS dalam rangka membuat suatu koalisi KIM Plus untuk pilkada di seluruh Indonesia, dikatakan bahwa wacana itu adalah upaya untuk menjaga Mas Anies Baswedan di pilkada di KJ Jakarta. Kalau boleh kita katakan bahwa itu tidak benar ya, karena sangat kecil ya, hanya untuk menjaga Mas Anies dibentuk KIM Plus. Jadi intinya bahwa wacana ini didasari oleh semangat kerjasama dari partai-partai agar masing-masing bisa bersama-sama mendapatkan pemimpin di pilkada, baik gubernur, wali kota, ataupun bupati yang sesuai keinginan masyarakat. Dan tentunya agar kalau bisa satu putaran, calon unggulannya itu berarti bisa menghemat uang negara. Jadi intinya bahwa itu adalah keinginan dari semua partai gitu loh, bukan dari upaya siapapun untuk menjegal seseorang. Karena nggak mungkin juga kita menjegal seseorang, karena partai-partai itu kan merdeka gitu, mau mendukung siapapun. Jadi intinya kembali lagi, saya pikir wacana ini benar-benar sangat baik, ya kan. Terus kalau bisa, ya kan, tim sukses Mas Anies harus lebih smart. Jangan membuat opini bahwa Mas Anies selalu dijegal. Contohnya, waktu pilpres kemarin, katanya Pak Jokowi menjegal Mas Anies supaya nggak bisa ikut pilpres 2024. Ternyata kan Mas Anies bisa ikut. Hanya saja memang kalah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Belum beruntung. Terus kemarin lagi, tim sesnya Pak Anies juga mengatakan bahwa Pak Jokowi akan menjegal Mas Anies di pilkada DKIJ Jakarta. Ternyata nggak benar juga. Dan isu itu sekarang hilang, diganti isu yang sekarang. Bahwa Kim Plus untuk menjegal Mas Anies. Jadi, saran saya, ya kan, sebagai tim yang menang pilpres 2024, agar Mas Anies dan timnya bisa lebih smart, memberikan opini-opini, ataupun memberikan suatu wacana yang baik terhadap masyarakat agar Mas Anies bisa ikut pilkada DKIJ dan bisa menang. Ya kan? Secara fair dan jantan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.